Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Di video kali ini, saya ingin berbagi tips perawatan burung sogon yang sedang rontok bulu Nah mungkin buat teman-teman di rumah yang kebetulan burung sogonnya sedang mengalami rontok bulu Kemudian teman-teman bingung bagaimana untuk perawatan herianya Dan apakah perawatan burung sogon yang sedang rontok bulu itu sulit? Seperti bagaimana dengan pakan herianya, apakah perlu ditambahkan pakan yang lain? Kemudian untuk penjemurannya, apakah perlu ditambah durasinya, dikurangi, atau malah tidak dijemur sama sekali? Nah terkadang, hal-hal kecil seperti ini yang akan membuat kita bingung ketika menghadapi burung sogon yang sedang rontok bulu Nah jadi sebenarnya seperti apakah perawatan burung sogon yang sedang rontok bulu? Berikut perawatannya Oke, jadi kebetulan sekali, burung sogon saya si Oscar sedang mengalami rontok bulu Nah jadi untuk rontok bulunya ini memang cukup banyak, teman-teman bisa lihat sendiri di dasar sangkarnya Namun mohon maaf kalau terlihat kotor karena memang belum saya bersihkan selama beberapa hari Karena kebetulan saya masih ada kerjaan lain yang cukup menyita waktu, jadi belum sempat untuk membersihkannya Namun disini kita fokus ke bulu-bulunya Jadi rontok bulunya ini sudah mulai berjalan sekitar 3-4 hari Dan sudah mulai cukup banyak bulu-bulu yang jatuh di dasar sangkarnya Nah kemudian untuk perawatan sendiri sebenarnya itu sangat mudah sekali Dan bisa dikatakan sama sekali tidak ada perubahan atau tidak ada perawatan khusus Jadi teman-teman bisa tetap lakukan perawatan harian seperti biasanya Kenapa begitu? Karena burung sogon itu ketika merontokkan bulunya itu tidak semuanya Atau kata lainnya burung sogon itu tidak mabung, melainkan hanya nyulam Jadi kalau mabung, rontok bulunya itu akan serentak dengan waktu yang cukup cepat Jadi seperti bulu helus dan juga bulu besar akan cepat sekali jatuh secara bersamaan Sedangkan kalau nyulam bulu, pergantiannya tidak langsung semuanya Melainkan secara satu persatu Makanya burung sogon ketika rontok bulu, bulunya tidak sebanyak burung lain yang sedang mabung Karena memang untuk jatuhnya bulu itu nyulam Jadi rontok dulu beberapa lei, besoknya akan rontok lagi beberapa lei dan seterusnya Jadi secara bertahap Sampai bulu-bulu tuanya itu semuanya berganti bulu baru Makanya saya bilang, untuk perawatan hariannya itu masih sama, tidak ada perbedaan Jadi teman-teman bebas bisa lakukan pengembunan, penjemuran Sesuai dengan perawatan harian yang teman-teman biasa lakukan Kalaupun ada tambahan, mungkin teman-teman bisa berikan kerodong Dan untuk pengerodongannya teman-teman bisa mulai mungkin sekitar pukul 3 sore atau 4 sore Dan biarkan burungnya beristirahat sampai besok hari Nah jadi kalaupun ada tambahan, mungkin hanya kerodong saja Kemudian untuk yang lain, seperti penjemuran tidak perlu ditambah ataupun dikurangi Kemudian untuk pengembunan, teman-teman bisa tetap lakukan Berikutnya untuk pakan juga tidak perlu diganti atau ditambahkan Mungkin kalau teman-teman ingin menambahkan, cukup tambahkan ekstra fooding saja Dan itu tergantung dari burungnya Kalau burungnya suka ulat kandang, teman-teman berikan saja ulat kandang setiap hari Kemudian kalau burungnya suka kroto, silakan berikan kroto setiap hari Tujuannya untuk mempercepat proses nyulamnya Agar segera berganti dengan bulu yang baru Kemudian selama masa nyulam sendiri, biasanya shogon juga tidak terlalu banyak mengalami penurunan performa Kalaupun ada penurunan mungkin hanya sedikit Contohnya kalau hariannya itu suka ngeleper-ngeleper Tiba-tiba lebih banyak ngobrah, itu teman-teman tidak perlu khawatir Karena memang kondisinya itu sedang nyulam Namun kebanyakan burung shogon ketika nyulam tidak akan macet Melainkan tetap berbunyi walaupun itu hanya ngobrah-ngobrah saja Dan nanti setelah nyulamnya selesai, burungnya akan kembali fit lagi Dan yang pastinya akan kembali ngeleper seperti biasanya Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Perawatan burung shogon yang sedang merontokkan bulunya Jadi pada intinya untuk perawatannya sangat mudah dan simpel sekali Kita tidak perlu merubah perawatan hariannya Tetap lakukan perawatan seperti biasanya Dan kalaupun ada tambahan mungkin hanya pengkondisian saja Yaitu seperti tambahan kerodong yang kita berikan pada sore hari ketika burungnya akan istirahat Agar waktu istirahat burung shogonnya itu lebih terjamin Sehingga pergantian atau nyulam bulunya akan lebih maksimal Kemudian kalau untuk extra fooding Itu terserah teman-teman Kalaupun memang burungnya tidak suka extra fooding Ya tidak perlu diberikan dan tidak perlu dipaksakan Untuk makan extra fooding Namun kalau memang suka teman-teman bisa berikan extra fooding Yang disukai oleh burung shogonnya setiap hari Oke mungkin segini dulu untuk video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi dan juga informasi Untuk teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau